Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah BMW X3 X-Drive 20D Jadi ini yang diesel dan sudah LCI Yang LCI ini ya, di hotlampnya Dia ada sikunya di bawah Kalau yang pre-LCI kan benar-benar ngotak DRL-nya juga di sini sudah LED yang ngiku khas BMW Untuk lampu sen, di samping masih bawah lamp Di bawah ada hotlamp washer dan foglamp crystal multi-reflector halogen Untuk mesin Dia 2000 cc, 4 silinder Twin power turbo ya, diesel-nya Tenaganya sama kayak yang bensin 2000 cc juga nih, 184 PS Cuma torsinya tentunya jauh lebih mantep ya Dia lebih tinggi, 110 Nm dibanding X-Drive 20i yang bensin Jadi ini 380 Nm Ini modul ABS-nya Untuk rom mesin di sini sudah dicat Begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam Sudah hidrolik juga Ini unit tahun 2015 Harganya Rp 499.000.000 Unitnya ada di BMW Bestindo Bintaro Untuk pajaknya dia Rp 12.000.000.000 Di samping juga ada add-on overpender warna hitam doff Peleknya 18 inci ya Finishing silver dengan plof wheelband 245-50 R18 Sampai ke bawah sini nih Add-on warna hitam doffnya Ini yang belum tipenya X-Drive penggerak patroda 20D Sen udah bukan di fender lagi Jadi disini ditutup ornamen chrome Dia udah pindah ke spion LED Spion suara body Window line chrome di atas roof rail Cuma yang varian ini belum punya panoramik sunroof Kayak varian bensin ya Handlenya model tarik Ini juga belum ada akses markinya Handlenya suara body Untuk interior yang diesel ini dia full black Dan ada ornamen wood panel warna coklat Bahannya soft touch Sampai ke armrest ini soft touch Door handle disini silver Ini tombol power door lock Ada tweeter yang ini speaker Ini untuk buka bagasi Electric mirror sudah electric retract For window all auto Disini ada window lock Di bawah ada cup holder Dan door pocket Transmisi Matic ya dengan footrest Untuk buka cup mesin dia dari sini Ini ada untuk port OBD scanner Ada laci penyimpanan tertutup Dia soft opening Dilapis bahan sinis bludru juga Disini ada dimer Fock lamp lengkap ya depan belakang Pengaturan headlamp juga sudah auto Isi AC yang bisa dibuka tutup Bahan dashboard juga dia soft touch Kuncinya kayak gini Ini smarty nya Bisa buat buka bagasi juga Sekarang kita coba startup Kondisi pintu terbuka Tombol start stop nya di kiri sini Sudah full TFT MID Speedo nya masih yang warna amber ya Di MID dia ada Outside temperature Real time konsumsi BBM Latar tercepatan ada kalender Sisa bensin Kompas Balik lagi ke real time konsumsi BBM Ini ada individual door warning juga Tadi pengaturan MID dari sini Ini juga saklar untuk lampu Sain dan lampu dim Yang di kiri sini dia Cruise control Di kanan audio steering switch Pengaturan setir dia Tilt telescopic ya lengkap Setir juga sudah di lapis kulit Eye drive nya juga sudah yang Wide screen Disini ada multimedia Radio Telepon Navigasi Ada menu Informasi kendaraan Onboard komputer Juga tampil disini ya Selain di Speedo tadi Status kendaraan juga Terlihat dari sini Sport display Ini ya Ada power sama torque Ini yang kalau kita gas Mantapnya mesin diesel tuh Torsinya Tinggi banget Ini ada X drive status Untuk penggerak pat rodanya Ada kompas Dan ada Elevasi ya Termasuk kemiringan disitu Derajatnya tampil Efficient dynamic Ini ada grafik-grafiknya Untuk Tampilan navigasi Kayak gini Ini ada shortcutnya langsung Dari bawah juga Mapnya Di bawah Hazard Angsnya juga bisa Dipayipas ya Langsung Panas atau dingin Untuk pengaturan Angsnya antara Driver Penumpang depan Bisa set Sudara masing-masing Pengatur arah Semburan Gabung ya Speedfan juga disini Gabung Pengatur arah Semburan juga lengkap Sampai kaca depan Untuk front Defugger Ada rear Defugger Ini ada Slot CD-nya Di bawahnya Sini ada Tempat penyimpanan Ini karet yang grip Di balik sini Ada 2 buah cup holder Dan power outlet Transmisinya juga Udah yang model joystick Disini ada Stability control Dan ini drive mode Dia ada Sport Ada comfort Dan ada Eco Pro Ada Hill listen control Sensor parkir Electric park brake Dengan auto hold Ini tadi untuk Circuit ke Eye drive-nya Amrase-nya kulit ya Di bawahnya Disini ada holder Untuk handphone Di baliknya Dia ada tempat penyimpanan Ini karet yang ngegrip Disini juga ada Power outlet Dan USB serta aux Joknya Kulit warna hitam Seatbelt Disini yang rapi Terutup cover Airbag lengkap Sampai pilar Handgrip disini Model retract Sun visor Sisi penumpang depan Lengkap dengan Vanity mirror Dan lampu Serta card holder Ada lampu baca Disini ya Kiri, kanan Dan tengah Yang model kristal Sepion tengah Auto dimming Sun visor Sisi driver Juga lengkap dengan Vanity mirror Dan lampu Serta card holder Disini juga ada Wood panelnya Laci dibawa dengan Pengunci Dia soft opening Lapis banget Sisi pudro Dan ada Backlightnya Ini layout Dari door trimnya Untuk pengaturan Kursi driver Dia elektrik Dengan dua Memory slot Disini juga ada Silpet Yang krum Tulisan BMW Di belakang Sama kayak di depan Full black Dengan wood panel Warna coklat Bedanya disini Ada keraiman Ungal Door handle Disini silver Ada tweeter Speaker yang di bawah Ini kulit ya Sampai ke armrest Dia soft touch Di bawah ada Cup holder Dan door pocket Di belakang kursi driver Dia ada Seat back pocket Yang model jaring Ada kisi AC Untuk penumpang belakang Yang bisa di Bebas juga ya Mau panas atau dingin Cuma udah gak bisa Diatur suhunya terpisah Di bawahnya ada Tempat penyimpanan Ini juga grip Karet Ada power outlet Penggerak patroda Ya tadi X-Drive Ada tunneling yang lumayan tinggi Di belakang kursi penumpang depan Juga ada Seat back pocket Yang model jaring Ini layout Dari dashboardnya Cuma yang nampungin Yang diesel gak dapet Panoramic sunroof Tapi saya sempat Lihat juga ya Diesel ada panoramic sunroof Hand grip disini Model retract Dengan hook Disini ada Lampu bacanya Yang ini yang ikut pintu Airbag pilar Sampai ke belakang Headrest Tiga-tiganya just stable Di tengah sini Ada akomodasi armrest Dengan dua buah cup holder Jok juga sudah Isofix Pelipatan dari sini Ini yang kursi A10 nya Ada top tether Dari Isofix nya Rem belakang Cakram Ini ya desain stop lamp nya Dia LED bar 2 bilah 6% yang masih Di bawah lamp Di bawah ada reflektor Sensor parkir 4 titik Yang dua tengah Yang rata bodi Di atas ada Rear wiper Rear recorder nya Yang unik Yang model lumbulat Ada hymn stop lamp Antena Sharp in Lampu platformer Juga sudah LED Dan ini sudah For back door Lampu bagasi Standard ini Masih bawah lamp Disini ada Hook Ada separator Di kanan ada Power outlet Ada hook lagi Ada tempat penyimpanan Termasuk yang Di balik sini Untuk nutup bagasi Tombol nya dari sini Ini desain nya Dari belakang Secara Markler Di sisi kiri Untuk pelipatan kursi Yang belakang kiri Ini porsi 60 nya Tuas nya dari sini Ketika terlipat Dia rata bagasi Serta ini Layout Dashboard nya Dari sisi penumpang depan Untuk pengaturan Kursi penumpang depan Juga elektrik Bedanya Gak ada memory sheet Kayak driver Disini juga ada Cargonet Untuk tempat penyimpanan Oke Sekian Video saya mengenai BMW X3 XDrive 20D Terima kasih Sudah menonton Sampas Takan